Intro Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto resmi berpangkat Jenderal Kehormatan setelah Presiden Jokowi Dodo menyematkan 4 bintang Senin 28 Februari 2024 Pangkat Jenderal Kehormatan itu diberikan karena Presiden menilai Prabowo telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada kemajuan TNI dan negara Lalu apa sebenarnya Jenderal Kehormatan itu? Apa pula bedanya dengan Jenderal dan Jenderal Besar? Secara umum Jenderal merupakan pangkat tertinggi dalam tubuh TNI Angkatan Darat yang ditandai dengan 4 bintang emas di Pundak Prajurit Pangkat Jenderal setara dengan Marsikal di TNI Angkatan Udara dan Laksamana di TNI Angkatan Laut Pangkat Jenderal juga dikenal di Polri dan melekat di Kepala Polri Para Jenderal di TNI menduduki posisi strategis seperti Panglima TNI dan Kepala Staff TNI Saat ini hanya ada 2 orang yang berpangkat Jenderal aktif di TNI AD Yaitu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan KSAD Jenderal Maruli Siman Juntak Pangkat itu hanya bisa diraih lewat promosi secara bertahap oleh prajurit yang masih aktif berdinas Saat pensiun, pangkat Jenderal masih melekat dan statusnya menjadi purnawirawan Sementara itu Jenderal Kehormatan adalah pangkat istimewa yang diberikan kepada perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki prestasi luar biasa serta berjasa besar bagi bangsa dan negara Pangkat ini tergolong sebagai penghargaan prestisius atas dedikasi dan pengabdian mereka Tanda pangkatnya sama dengan Jenderal tetapi dengan tambahan embel-embel honoris atau hor yang menunjukkan keistimewaannya Sedikitnya ada tujuh perwira TNI yang naik pangkat secara istimewa menjadi Jenderal Kehormatan sebelum Prabowo Subianto Mereka adalah Jenderal TNI Hor Purnawirawan Harissa Barno Jenderal TNI Hor Purnawirawan Suryadi Sudirja Jenderal TNI Hor Purnawirawan Susilo Sudarman Jenderal TNI Hor Purnawirawan Agung Gemelar Jenderal TNI Hor Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono Jenderal TNI Hor Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan Dan Jenderal TNI Hor Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono Lalu bagaimana dengan Jenderal Besar? Hanya ada tiga tokoh di Indonesia yang menyandang pangkat tersebut Mereka adalah Panglima Besar Jenderal Besar Purnawirawan Sudirman Jenderal Besar Purnawirawan Abdul Haris Nasution Dan Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto Pangkat Jenderal Besar ditandai dengan bintang lima emas yang tidak bisa dimiliki sembarang pejabat militer Ketiganya diklaim telah memenuhi syarat yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1997 tentang administrasi prajurit ABRI Sosok Sudirman, Ahana Sution, dan Soeharto dinilai sebagai perwira tinggi terbaik Yang tidak pernah berhenti berjuang mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia Mereka juga dianggap pernah memimpin perang besar dan berhasil Serta menjalankan amanat dasar-dasar perjuangan angkatan bersenjata RI Dari sisi kekuatan dan legitimasi pengamat militer dan co-founder Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fami menyebut Jika Jenderal Kehormatan hanya sebatas penghormatan kepada prajurit dengan kriteria tertentu Yang akan atau sudah pensiun Pertimbangannya juga melalui jabatan yang dianggap setara dengan jabatan militer yang biasa disandang oleh Jenderal Bintang 4 Jadi tentunya legitimasi dan kekuatan Jenderal Kehormatan lebih rendah dari Jenderal reguler